Oke, sahabat, jip, waduh, kali ini spesial banget, karena ini kita lagi ngomongin awal tahun tuh tentang servis-servis, tune up, ganti audio, dan yang lainnya. Jadi, nah, ini ada video spesial karena kita ada perbaikan, yaitu perbaikan seal crankshaft, yang sebenarnya ini tuh udah menjadi penyakit di akhir tahun kemarin nih. Jadi, pengakhir tahun kemarin tuh udah mulai pada banyak yang DM-DM, yang WAWA, dia tanya, bro, mobil gue kenapa banyak banget ya oli yang netes pada saat gue parkir setelah gue pake jauh ataupun gue pake keliling di komplek aja. Nah, itu setelah kita cek. Yang paling umum adalah di bagian seal crankshaft-nya, guys. Jadi, video ini spesial, kita akan edukasi kalian mengenai seal crankshaft dan apa sih itu, adanya di mana, dan kenapa itu bisa terjadi rusak. Ya, langsung aja ke videonya. Let's go! Eh? ini ada penggantian seal crankshaft bagian belakang pengerjaannya harus turun transmisi ini sil udah terpasang tinggalnya naikin transmisi jadi ini dia yang namanya seal crankshaft untuk beberapa mesin Jeep itu kan ada beda-beda 3000 3638 diesel bensin itu beda-beda juga guys jadi bentukannya enggak kayak gini semua menik kebutuhan untuk mobil diesel bentuknya seperti ini gitu Nah aku juga mau kasih tahu nih kalau kalian itu indikator lah indikator penyebab dari rusaknya seal crankshaft ini juga aku akan kasih tahu jadi yang pertama indikatornya adalah pada saat kalian pakai mobil kalian nih berpergian jauh terus kalian taruh di suatu tempat kalian parkirin gitu mobil lah parkirin dan kalau kalian lihat ada netes-netes oli di bawahnya ada rembesan itu bisa jadi dari si seal crankshaftnya itu udah mulai rusak tuh di bagian transmisinya lalu yang gampangnya lagi itu penyebabnya yang pertama tuh karena umur jadi ya kalau udah umur udah susah juga nih harus diganti apalagi hitung aja dari umur mobil Jeep kalian misalnya kalian beli tahun 2013 sekarang udah tahun 2023 udah 10 tahunan kurang berarti karena itu otomatis lah wajib dicek juga bagian bawahnya walaupun memang jarang terjadi kerusakan pada seal crankshaft tapi kayaknya udah mulai awal-awal tahun ini beberapa mobil juga itu udah ada ngechat via WhatsApp dan di Instagram dia nanya juga hal yang sama-sama nih aku juga ada netes-netes bocor gitu nah sebenernya netes-netes bocor sendiri itu nggak mesti dari si seal crankshaftnya guys tapi dari yang lainnya juga bisa dari seal-seal yang lain dari packing-packing yang lain atau dari apa kabel-kabel yang lain itu juga bisa kok cuman untuk lebih detailnya kayak gini nih kita harus cek kolongnya kita cek juga dari sebelah mana nih karena banyak dari intake bisa dari turbonya juga bisa itu masih cek secara detail di bagian mesinnya gitu tapi untuk tetesnya di bagian tengah itu harusnya sih dari seal ini sih kalau nggak bisa jadi seal cover kalau transmisinya udah mulai bocor itu juga bisa juga ini lagi ganti seal crankshaft ya jadi itu seal antara dia punya transmisi tuh ke gardang nah itu biasanya kalau orang yang bawa jeepnya sering di kick down dia akan cepet panas tuh biasanya itu rembes kita lihat deh jadi sealnya itu ada posisinya tuh ada di sana tuh ada di crankshaft jadi kita turuninnya transmisi kita copot cuma buat ganti seal itu doang gitu makanya kalau yang membuat sering bawa jeep suka ngebut kalau bisa ada kurangin di kick down jadi mendingan masuk ke manual aja gitu jadi kalau saat habis mesinnya dari jalan ataupun diem jangan sering jangan sering di injek gas langsung itu habis om gitu kalau mau ngebut masuk ke manual cuma transmisinya itu diurut aja yang plus minus biasanya sih ada rembesan ya ada rembesan oli gitu cuma ganti sealnya aja sih ini barang seperti ini nah jadi posisinya dia ada di crankshaft semua nyambung ke transmisi biasanya udah rembes jadi ganti ini aja barangnya sih nggak gitu besar cuma karena pengerjanya ya lumayan untuk disini tadi kasih kita bareng-bareng kayak gini mau nih kita ready dong karena asli dong nih mau par dari Amerika kebetulan belakangan sih juga udah ada beberapa kayak gini kasusnya gitu I can feel my body cold against the concrete but I can't seem to get enough my mind is fixed on what I just let you be looking me deceiving let you get the best of me in bed with my worst this is a no-go I just can take hold this is a danger zone back up and get me home this is a no-go I just can take hold this is a danger zone back up and get me so put your hand in my follow me let me waste your time say love me do some good bitches take a seat let me waste your time so love me stop a job oke sahabat jib ini dia dua-duanya mobil yang aku udah infoin dari awal yang ganti seal crankshaft gokil jadi udah selesai semua ini mobil Om Rudy ini mobil Koko Brian kita udah selesaiin semua cuma ada satu perbedaan diantara mereka berdua nih selain dari seal crankshaft yang diganti Om itu ada tambahan lagi guys yang pertama itu dia ada ganti juga nih service rutin yaitu ganti-ganti oli lah sekalian tune up juga kan dan itu dia perbedaannya dari antara dua ini yang kita lagi service hari ini sebenernya udah tiga hari yang lalu sih ya Oke guys ini aku spil sedikit ya mengenai modifikasi Koko Brian nih kap mesin dia udah ganti pakai anniversary model-model lah kalau untuk bumper sama fender dia masih mempertahankan konsep yang standar tapi sempat kepikiran juga nih buat ditinggikan kenapa karena ya bandnya udah gede dipengen tampilan juga biar lebih high masih udah ngobrol-ngobrol kemarin dipengen lift kit dua setengah inch lah kayaknya udah cukup buat harian sekaligus penunjang untuk mobil dia yang dipakainya daily karena dia udah mulai ngerasain kaki Jeep JK nya itu udah mulai kurang nyaman kurang enak wajar lah ya tapi kita harus ingat lagi nih umur JK udah berapa lama nih semenjak mobil ini ada sampai ke Indol dan ya ini lumayan lah hampir 9 tahunan berarti kan terus disebelah ini ada mobil Om Rudy Priambada dia hobinya itu adventure beda lagi makanya konsep dan tampilannya juga ikutan berbeda nih kalau model-model lah dia ngikutin model JL gitu guys tambahan tapi tetap ada kesan gagah dan gambotnya ini ada fendernya pakai busuk pocket cup mesin pakai Avenger ada lampu tambahan juga di depan ada dari IPF terus tanduknya keren bempernya Hai siapa nih yang mau bemper kayak gini deh di Pioneer masih ada bemper yang pakai tanduk bemper yang rata juga ada depan belakang kalau kalian mau pakai bemper JL untuk mobil Jeep JK itu juga bisa guys bagian depannya terus jangan lupa dia ada wins juga walaupun kalau cerita Om Rudy nih jarang saya pakai winsnya tapi untuk rescue ataupun jaga-jaga itu perlu banget finn gitu guys dan yaudahlah itu aja untuk bagian ah dari Om Rudy dan pokok Brian mungkin secara detail nanti kita review sendiri mobil Om Rudy karena juri belum pernah deh walaupun di sini udah lama juga tapi kita belum pernah kita review mobil lah dan itu dia guys sekali lagi mau ingetin buat kalian yang mau service rutin yang mau tune-up yang punya masalah indikasinya sama kayak kedua mobil ini suka netes pada saat mobil ditaruh lama ada oli-oli nah itu bisa banget tuh langsung konsultasiin ke kita aja di 0822 11101101 atau kalian bisa di Instagram dulu buat tanya-tanya nih Bro ini gimana Bro gampang langsung aku bales Om atau kalian kalian juga bisa cek barang-barang kita di marketplace di Tokopedia blibli Bukalapak terakhir kita ada di Shopee official store semua dan ya udah sampai jumpa di video berikutnya dadah dreams jika